Hai ya kembali lagi bersama saya birdenlogy kali ini saya bersama si merah atau si bmb atau si superkab setelah lama saya naik motor ini karena motor ini sejak bulan Maret kau masalah itu sebelum saya berangkat ke pacitan ini tuh dongrok di bengkel karena Hai apa namanya awal mula tuh suaranya itu kayak itu tuh apa tuh saya magnet mau lepas magnet kendor magnet kendor itu ya gitu suaranya jadi bikinnya enggak simpel gampang nyata bukan magnetnya kenceng semua semua kenceng pokoknya lalu setelah itu digongkar semua bongkar 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 tertawa penyakitnya itu rumah laher krekas yang sudah jauh belak lah dari situlah saya Yaudah akhirnya di tris lagi dibuat lagi rumahnya lagernya udah itu dipasang waktu itu sampai berapa itu ya Maret mungkin sekitar Juni Juni mainan lah itu udah jadi udah udah kepasang semua tapi ternyata masih ada suara anehnya kayak awal gitu tapi ini diparah waktu itu lah setelah itu bongkar lagi dibongkar lagi ternyata ketemu rumah lagernya aman ternyata lakernya yang kena lakernya 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 krekas itu kena nyari lagi nyari lagi ternyata bengkel bengkel tempat saya perbagi ini tuh hai 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 pertamanya ntar eh katanya susah nyarinya ya udah dia surahkan ke saya disurahkan ke aku terus saya nyari nyari Semarang ketemu enggak sih katanya lebih agak susah yang lagernya tipe apa gitu ini udah saya lupa enggak kalau ada trini ya hai 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 setelah pasang jadi udah selesai halus semua halus lah pokoknya itu udah nggak ada geternya lah atau apa tapi ada masanya tapi ya ternyata rasionya bermasalah bermasalahnya di belum tahu waktu itu kenapa karena gigi satu masuk normal gigi 2 normal gigi 3 netral nah jadi mentok 12 doang habis itu ya udah netral tapi waktu posi jalan posi motor diem dia mau masuk ke gigi 3 tapi ya masuk masuk gigi 3 dari nol nggak nggak ada aja waktu itu saya nunggu dulu motor tadi sampai rumah jadi bersih dah wadah bersih lah Hai karena sebenarnya ini motornya dari bulan Maret bengkel di biar ready Oh ya kayak fosil pokoknya Nah jadi bersih dah selesai semua nunggu tengah Hai nunggu tengkel bukan karena waktu itu bengkelnya tutup terus karena rumahnya rumah atapnya dia tuh bocor kayak ambrol apa-apa gitu makanya dia pergi rumahnya dulu takutnya ketika hujan Hai semuanya kebanjuran nah makanya dia nunggu ya kalau ngapain tiga dua minggu lah itu dua minggu baru masukin lagi ini lah tapi kalau udah masukin ya nunggu seminggu lah kalau dia pasang gaseloh di darah dibikin ternyata Hai permasalahannya ada di ringnya ring rasio nya ada yang kurang ada yang nggak terpasang kelepas atau perubahan gimana nggak tahu itu saya tuh jadi deh seperti ini soalnya lebih halus terus terus getarannya berkurang lah karena kan sebenernya kan di lakar bandu dia memang lakar bandu tuh bener-bener crucial lah karena dia sedikit bermasa pasti kerasa digetarannya seperti itu nah ini seperti ini ya kita dikait bongkar-bongkarnya ya 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 jadi seperti itu ya ya video-video nya ketika motor ini apa namanya lagi diperbaiki ya gantilah kerbantu nge-freeze lagi rumahnya rakernya terus bongkar lagi apa tuh rasionya jadi ya ya itulah makan waktu cukup lama dari bulan Mei sampai Agustus ini ya cukup sekian vlognya saya kali ini dengan judulnya ya ini bangkitnya si supercap lagi ya dukung terus modifikasi Indonesia jangan lupa like dan subscribe-nya ya dan klik tombol loncengnya Oke cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao